Intro Mantan Polwan Polda Sulawesi Tengah atau Sultan Yuni Utami membuat konten video yang menggekirkan publik soal alasan pemecatan. Dia mengaku dipecat karena menolak membebaskan pelaku pemerkosaan. Video curhatan mantan Polwan ini diunggah akun atxpolwanviral5 yang kemudian viral di media sosial. Merespon video viral mantan Polwan tersebut, Kabir Umar Polda Sulawesi Tengah, Komis Didik Supranoto mengatakan, Yuni Utami merupakan lulusan Bintara Polwan Angkatan 37 tahun 2008. Pada tahun 2012, dia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi penyidik unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Polsek Biro Maru, Forest Gunggala. Menurutnya, ketika itu Yuni Utami berpangkat beribda dan menangani kasus dugaan pemerkosaan Apo atau Silah bersama senyurnya, Briptu AA di Polsek Biro Maru. Dalam penanganan terjadi perbedaan pendapat saat penyidikan, Bribda Yuni Utami bersikeras menerapkan pasal pemerkosaan. Sedangkan hasil visum dokter menyimpulkan tidak adanya tanda-tanda kekerasan seksual terhadap korban. Briptu AA kemudian meminta dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka untuk menyesuaikan hasil visum. Namun hal ini ditolak Yuni Utami, ujar Komis Didi pada Rabu 31 Agustus 2022. Saat itulah terjadi ketidakharmonisan antara Bribda AA dengan Bribda Yuni Utami. Kemudian pada saat ada mutasi berkala, Bribda Yuni Utami dipindahkan menjadi anggota Satlantas Pores Gunggala. Saat itulah Bribda Yuni Utami mulai tidak melaksanakan tugas atau tidak masuk kantor, kata Didi. Menurutnya, Polsek Biro Maru saat itu telah menangani perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terhadap tersangka saat dalam penyidikan juga dilakukan penahanan dan tidak pernah ditangguhkan atau dikeluarkan penahanannya. Kasusnya sendiri telah mendapatkan putusan hukum tetap dari pengadilan negeri Donggala dengan hukuman 8 bulan penjara. Komis Didi mengatakan terkait pemberhentian tidak dengan hormat atau Bribda Yuni Utami karena kasus disersi atau tidak masuk dinas selama 2 tahun sebagaimana keputusan Kapolda Sultan. Jadi, bukan karena terkait penanganan kasus asusila atau menolak membebaskan kasus pemerkosaan.